Ibunda Paula Verhoeven skakmat Baim Wong setelah dirinya pede katakan kepada putrinya masih menjadi istrinya. Seperti yang kita ketahui Baim Wong tertawa ditanya media Malaysia, soal kemungkinan rujuk dengan sang istri Paula Verhoeven. Bapak dua anak tersebut diketahui melayangkan gugatan cerai terhadap Paula di pengadilan agama Jakarta Selatan. Prosesnya hingga kini masih bergulir. Mediasi belum menemui titik terang. Dari jawabannya, Baim Wong tampaknya enggan mengungkap peluang rujuk. Ia seperti takut publik berpersepsi gugatan cerainya hanya settingan. Soal rujuk? Hahaha, jadi gusip ya? Itu aja. Ia ucap dia dikutip dari video yang diunggah akun Instagram hipglam.com.my Ia hanya meminta doa terbaik untuk masa depan hubungannya dengan Paula, terutama berkait anak. Sebelumnya, publik dibuat heboh dengan pengakuan Baim perilal rumah tangganya dengan Paula. Ia menuduh istrinya selingkuh dengan teman dekatnya sendiri. Hal itu diunggap kembali oleh Baim saat wawancara dengan media Malaysia. Saya memang dihianati sama dua orang terdekat. Pihak perempuan sama laki-laki. Laki-laki ini teman dekat saya sendiri. Dikata Baim. Baim hanya bisa berdoa agar dua orang terdekatnya dapat hidayah. Saya itu juga cuma berdoa mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan dikasih jalan yang benar, itu aja. Saya gak mau ada dendam sama dia sebenarnya, eh ujarnya. Dia juga berharap doa agar keluarganya baik-baik saja. Alhamdulillah doain aja, doakan yang baik-baik untuk saya, keluarga dan juga Paula, insya Allah, i-bebernya. Dia juga ternyata masih menyebut Paula sebagai istrinya. Alhamdulillah kita pasti mau yang terbaik untuk istri kita dulu ya. Ya lanjutnya. Pada kesempatan itu, Baim juga menanggapi soal anggapan buruk netizen padanya. Kadang kalau saya baca itu berpikir, lebih baik tidak? Cuma saya tidak pernah menyalahkan orang dan juga jangan pernah dendam sama orang yang bilang seperti itu. Karena energinya itu nanti balik lagi, ijelasnya. Pada akhirnya, Baim hanya ingin kerja. Dia juga kekuatan untuk berdamai dengan diri sendiri tanpa membenci siapapun. Pondasinya, kalau sudah jujur apa adanya, gak perlu ditakuti, itu tutupnya. Dalam proses perceraian Baim Wong masih tetap menganggap Paula Verhoeven sebagai istrinya. Ia pun bahkan sempat menyebut menginginkan yang terbaik untuk kehidupan Paula. Padahal sebelumnya, Baim secara terang-terangan membongkar mengenai nasi perumah tangganya. Ia menuding Paula berselingkuh darinya sampai akhirnya berujung pada gugatan cerai. Keinginan Baim Wong cerai dari Paula, mengingat banyaknya hal yang tidak bisa ditolerirnya lagi. Namun baru-baru ini, ia mengungkapkan isi hatinya. Dalam sebuah wawancara bersama media Malaysia, Baim menjawab kemungkinan dirinya rujuk dengan Paula. Namun hal tersebut dibantahnya dan menganggap kabar yang beredar hanya gosip belaka. Ia pun nampaknya masih akan melanjutkan gugatan cerainya di pengadilan agama Jakarta Selatan. Dari jawabannya, Baim Wong tampaknya enggak mengungkap peluang rujuk. Soal rujuk? Hahaha Jadi gosip ya? Itu aja. Eh ucap dia dikutip dari video. Terima kasih telah menonton!